Direkturat Pol Air Polda Sumsel meringkus tiga pelaku perompak yang sering melakukan aksinya di perairan Banyuasin. Penangkapan tiga tersangka Sar, Jun, dan Dar di kediamannya masing-masing yakni di desa Tanjung Lago dan desa Sungsang. Kasudit Gakum Pol Air Polda Sumsel AKBP Richard Pakpahan yang ditemui mengatakan kawanan perompak sudah sering melakukan aksi perompakan di sekitar perairan Banyuasin. Sasaran mereka kapal yang sedang melintas dengan menggunakan senjata api mainan dan senjata tajam serta speedboot 40 pk untuk kendaraan. Dan langsung menyekap para awak kapal untuk mengambil barang berharga yang ada di dalam kapal. Para pelaku menggunakan speedboot 40 pk merapat ke cutboard 2207. Kemudian setelah itu ini ada enam orang. Setelah itu mereka lima orang naik ke kapal yang satu orang standby di speedboot. Yang lima orang yang naik ke kapal ini mereka melakukan mengumpulkan semua awak dengan melakukan pengancaman dengan senjata mainan tapi untuk si korban tidak tahu. Sar, salah satu perompak yang ditangkap mengatakan perompakan ini diotaki oleh Jayang dalam pengejaran. Pelaku akan dikenakan pasal 441 KUHP dan pasal 365 KUHP yang ancamannya di atas 10 tahun kurungan penjara. Para Dosatria Sriwijaya TV juga akan mengatakan 2. Selamat malam! lah, Terima kasih.